Selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Hari ini seperti biasa hari proses lelai yang berada di Balai Lelang Karedi Nah kemarin sudah kita update ya untuk truk-truk ini yang di belakang kita Dan di posisi paling belakang sana juga masih ada beberapa unit Bahkan hari ini yang di lelang truk tuh 100 jutaan mas bro Masuk gak 100 jutaan kantor tahun 2022 Dan ada beberapa unit juga yang kemarin sempat dipesan sama orang Jawa Timur Dan pesanan mereka dapat satu di JBA Yang lainnya kayaknya hari ini ada sekitar 3 unit lagi yang bakal dipesan Tapi untuk lebih lengkapnya yuk kita cek aja Barangkali di antara unit nanti yang belum terjual Siapa tau di minggu depan mas bro minat boleh japri Boleh telpon nomor yang ada di deskripsi ya Atau ke saya atau ke admin Tongkrongin di channel youtube otomotif.net Yuk kita lihat truk yang di lelang per hari ini Selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Ini kita berada di balai lelang karedi Mau cek truk-truk yang di lelang untuk hari ini Nah ini kebetulan yang bekas laka kemarin udah di menangkan Dan hari ini baru di keluarkan baru dibawa Karena dia bekas laka emang harus naik ke towing Nah ini Gede ya Dan ini yang Euro 4 tahun 2022 bekas laka Yang versi FE 84G Berarti yang 136 PS Bukan yang 150 PS Tapi yang Sasisnya agak panjang Tepatnya sempit banget Nah Sebelum apa Kita cek ke unit yang sebelah sini dulu Ini Mitsubishi Kanter 120 juta tahun 2007 Dam ya Ini 120 juta tahun 2007 Ini dam Kondisi kayaknya masih bagus ya Nih Damnya sampan Kalau saya lihat sih masih oke ya Tahun 2007 Tapi tahunnya 2007 Harga masuk loh mas bro 120 juta Tapi udah bisa dapat dam Terus Kesini Ini kayaknya udah lelang juga nih Ini bekas tadi ya Yang ini Oh ini Oh ini yang sebelah sini udah Itu masih di angka 210 Itu tahun 2015 Itu mas bro yang sebelah sana ya Yang ini Ini euro 2 semuanya ya 215 tahun 2015 Eh 210 Tahun 2015 Dan itu Masih belum sold out ya Belum terjual Masih ada Satu lagi Ya Nah Ini disini masih Dengan harga di angka 200 juta Ini sama tahunnya Ini sama tahunnya Dan ini Euro nya Euro 2 Ini mobil kawin tadi ya Ya Platnya BH Tapi ini Untuk STNK ada Cuman pajaknya sudah mati Praga Baru masuk Dan yang sudah di lelang Dan yang sudah di lelang untuk ini FE84S HDX Tahun 2022 Ini di lelang dengan harga di angka 350 juta rupiah Pajaknya mati ya Wih larang Asli larang Mas bro Asli larang Jadi Dan ini Yang HDX Tapi damnya Kayaknya lebih panjang Dipanjangin kayaknya Ini Lanjut ke sini nih Angkel Tapi ini Kondisi mesinnya Nggak bagus Terus Ini Mitsubishi Hunter Andre Ini logo si Andre 265 juta Tahun 2022 Dan ini Pool Bak besi ya Pool bak besi Cuman Kepalanya ini Kayaknya udah ditempel Stiker Bukan Warna asli Ini cat apa stiker ya Oh stiker mas bro Tempel stiker Ya Dan bukan Warna Aslinya Ini passenger ya Terus Yang ini Belum lelang Dan ini Tadi Sempat saya Nyimak nih 230 juta Ini HDV Tahun 2019 Keterangan STNK Tidak ada Untuk kondisi Mesin hidup Dan ini Masih Euro 2 Cuman Baknya Kecil HDV Yang HDV 230 juta Tahun 2019 STNK Keterangan Tidak ada Nah Yang minat Untuk UD Truck Versi Kuzir RKS 150 Plat BM Untuk HM 18.000 Ya Dengan harga Diangka 230 juta Ini dam Itu ya Sudah di jack ya Damnya Sudah di jack Terus Ini RKS 150 Kondisi unit Lumayan Masih Cantik Pajaknya Masih hidup Kilometer 18.000 Dan ini Pemakaiannya Minim pemakaian Mas 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 Ya Ini Dipakai Untuk Hanya Angkat LPG Jadi Jadi Untuk Tidak Tidak Apa Banget Pekerjanya Tidak Terlalu Berat Ini Jacknya Udah 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 Di Jack Kayak Gini Udah Didamp Ini Kalau Dipakai Aku Kemarin Lihat Dijadikan Towing Mas Bro Keren Gede Jadinya Jadi Keren Sasisnya Pun Koko Terus Di Sebelahnya Lagi Tahun 2022 Dengan Harga Diangkat 260 Juta Tapi Yang Versi FE74 HDS Yang Sebelahnya HDL Belum Yang Di Sebelahnya HDX Platnya BM Tapi Untuk Damnya Kayaknya Karoseri Sumatera Utara Bentuk Seperti Ini Kalau Untuk Di Daerah Pekanbaru Jarang Untuk Karoseri Seperti Ini 165 Juta Rupiah Tahun 2022 Keterangan SDNK Tidak Ada Ini Belum Dan Yang Ini HDX Udah Dilelang Juga Dengan Harga Diangkat 320 Juta Rupiah W Lumayan Pajak Masih Panjang September 2024 Nah Ini Belum Saya Lihat Nih Ya Karena Belum Ada Permintaan Jadi Belum Saya Lihat Untuk Biasanya Kalau HDX Yang Yang Banyak Di Di Kanibal Sama Orang Itu Transmisi Sama Gardan Karena Belum Ada Permintaan Belum Saya Cek Untuk Secara Detail Transmisi Sama Gardannya Belum Saya Cek Ini Belum Kepala Lebar HDL Dan Yang Ini Sudah Ya Ini Yang 150 Juta Sudah Sol Out Ya Yang Harga 150 Juta Sudah Terjual Tadi Tahunnya 2022 Pajaknya Desember 2023 Ini Kanter Tahun 2022 Terjual Di Angka 150 Juta Dan Ini Dimenangkan Dimenangkan Dengan Harga Dasar Tadi Betul Saya Nyimak Waktu Lelang Makanya Saya Aum Mas Bro Ini Terjual Di Angka Berapa Terus Di Barisan Sini Yang Tahun 2010 Nih 90 Juta Masih Tetap Harga Yang Kemarin Dan Unit Masih Disini Keterangan STNK Tidak Ada Grid Nah Ini Unit Bak Kayu Rangka Besi Euro 2 Dan Unit Masih Belum Sol Artinya Belum Terjual Mas Bro Lanjut Disini Ada Hino Dutro Ini Belum Lelang Tapi Di Sebelahnya Ini Sudah Ya Ini 230 Juta Pak Ya Ya Tahun 2022 Untuk Keterangan Pajak 24 Januari 2024 Ini Berarti Pajaknya Dia Januari Kemarin Dia Matinya Ya 230 Juta Tahun 2022 Dan Ini HDX Tentu Pasti Ada Minus Minus Dan Ini 150 Juta Juga Berarti Yang Harga 150 Juta Ada Dua Unit Yang Satu Sudah Terjual Yang Ini Yang Sudah Terjual Ini 150 Juta Tahun 2022 Pajaknya Juli 2024 Mas Bro Kayaknya Yang Ini Yang Sudah Terjual Yang Itu Belum Terus Coba Kita Lanjut Ke Belakang Ini Kita Lanjut Ke Belakang Sini Ini Ada Satu Unit Tapi Ini Belum Lelang Ini Rekomendasi Banget Ini 130 Juta Yang Engkel Terus Yang Ini Yang Warna Ungu 230 Juta Tapi Saksisan Ini FE 74 HD ST STNK Gak Ada Yang Ini Ada 220 Euro 2 Tahun 2019 Mas Bro 220 Juta Ini Ini Masih Bisa Di Rehab Cuman Pintunya Bekas Kena Sebelah Kanan Kita Ke Belakang Di Belakang Masih Ada Beberapa Unit Dan Ini HD Oke Mas Bro Kita Lanjut Lagi Tadi Temperatur Suhu Kamera Karena Mungkin Terlalu Panas Jadi Mati Ini Cuaca Udah Mendung Kita Lanjut Lagi Sampai Di Mitsubishi Counter Versi HDL Tahun 2009 Dengan Harga Di Angka 160 Juta Pajaknya Dia Mati Dari Bulan September 2023 Kemarin Damn Ini Mesinnya Cakep Mas Bro Ya 160 Juta Mesinnya Cakep Tapi Tahunnya 2009 Tentunya Pasti Ada Pembenahan Interior Masih Seperti Ini Namanya Juga Tahun 2009 Pasis Masih Oke Damnya Masih Berjalan Dengan Optimal Masih Oke Semuanya Terus Di Sebelahnya Tadi Ada Yang Minta Toyota Dina Minta Review Saya Review Toyota Dina Detail Ya Harga Pertama 125 Juta Untuk Pajaknya Dia Oktober 2023 Mati Tahunnya 2012 Ini Dam 130 HT Ini Yang HT Cuman Warna Sudah Mulai Memudar Wajib Dicat Ulang Lagi Dam Masih Beroperasi Dengan Baik Mesinnya Juga Hidup Dan Ini Euro 2 Ban Cukup 6 Biji Nah Interior Apa Perlu Kita Lihat Interior Agak Kropos Ya Dam Nih Waduh Interior Interior Masih Cukup Mas Bro Joknya Sudah Di Cover Sopa Tapi Kalau Cover Sopanya Dibuang Masih Kelihatan Aslinya Sasis Oke Aman Ya Oke Masih Ada Kelengkapan Juga Saya Bilang Kategorinya Juga Cukup Lengkap Ya Disini Belum Lelang Dan Truk Yang Terbakar Kemarin Ini WP One Prestasi Tidak Ditebus Sama Orangnya Jadi Ini Bakalan Dilelang Kembali Ini Tahun 2021 Yang Truk Terbakar Terlalu Tinggi Kemarin Terjual Makanya Tidak Ditebus Mungkin Sama Orangnya Leren Siti Mangan Oppo Tidak Tambah Gendut Yang Ini Belum Ya Oh Ini Udah Ini Versi HDX Tapi Tipe Saksisan Dan Untuk Tahun Tahun 2022 Keterangan STNK Tidak Ada Harganya 240 Juta Rupiah Saksisan HDX Selanjutnya Truk Ada Di Belakang Lagi Oh Ini Satu Unit Ini 270 Juta Rupiah Tahun 2022 Dan Ini HDX Cuman Ada Plus Minus Untuk Unut Ini Kalau Mesin Kondisi Hidup Normal Ada Plus Minus Kebelakang Masih Unit Yang Kemarin Kalau Di Belakang Itu Yang Dutro Yang Tahun 2022 X Power Dengan Harga Di Dutro Dutro Itu Yang Tahun 2011 Dengan Harga Diangkat 190 Juta Euro 2 Nah Ini Euro 2 Ini Dam Nih Tapi Keterangan STNK Gak ada Ini Yang Dutro Ini Kesana Masih Belum Ya Belum Pada Lelang Yang Kesana Masih Belum Pada Lelang Terus Yang Arah Kesini Ini Belum Wah Ini Cakep Banget Tapi FV74 HD Itu Ada HDL Yang Plat G Masih Ada Di Belakang Sana Ya Yang Plat G Yang Tahun 2014 Itu Ada Di Belakang Sana Nah Ini Masih Ada Ya 180an Juta Terus Yang Ini Sudah Lelang Dutro Tahun 2022 Ini Sama Dengan Yang Sana Tadi Mulitnya Juga Hidup Cakep Saya Karena Udah Ngetes Harganya Juga Diangka 270 Juta Rupiah Ini HDL Ini Cakep Tapi Belum Lelang Oke Mas Bro Cuman Itu Kayaknya Untuk Unit Truk Truk Yang Dilelang Saat Ini Di Balai Lelang Taredi Selanjutnya Boleh Kalau Mas Berminat Boleh Jafri Tari 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 Terima kasih.